Sejumlah penumpang kereta rel listrik, KRL, terekam berhamburan keluar untuk menuju peron. Video kejadian tersebut beredar di media sosial. Video yang memperlihatkan detik-detik penumpang KRL tersebut diunggah akun Instagram at lensa garis bawah berita garis bawah Jakarta pada Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023. Dalam keterangan video yang diunggah disebutkan bahwa telah terjadi ledakan pada KRL hingga mengeluarkan asap. Kondisi tersebut terjadi di stasiun Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Menanggapi video itu, Manager External Relations dan Corporate Image Care Kai Komuter Leza Arlan membantah adanya ledakan. Perjalanan KRL lintas Bogor-Citayam itu sebelumnya disebut mengalami kendala operasional imbas padamnya listrik aliran atas, LAA. Kendala terjadi pada satu jalur lintas yang menuju arah Jakarta Kota dan ada juga kendala sarana komuter lain nomor 4.119 relasi Bogor-Jakarta Kota itu. Kai Komuter mengatakan, selama proses evakuasi yang dilakukan terjadi kelambatan tujuh perjalanan komuter lain relasi Bogor-Jakarta Kota selama 20 hingga 30 menit. Terima kasih telah menonton!